Eternal Secret King Season 120 Bab 1191, Kedatangan Ras Penyihir Melihat 32 patung batu warisan di kuburan, Suzimo tersenyum lembut dan bergumam, Aku kembali lagi. Seolah-olah mereka merasakan sesuatu, patung-patung batu warisan bersinar dengan seberkas cahaya yang melesat ke langit, menerangi satu sama lain dengan cara yang spektakuler. Mereka yang bisa meninggalkan warisan mereka di kuburan ini semuanya adalah tokoh papan atas yang mendominasi era kuno. Misalnya, meskipun langit kekaisaran leluhur setengah bela diri dari sekte iblis mati, dia meninggalkan sutra benifian hati Dao dan hampir memanfaatkan hati Dao Suzimo untuk bereinkarnasi untuk kedua kalinya. Kemampuan macam apa itu? Selanjutnya, ada warisan dari sekte abadi, Buddha dan iblis di kuburan ini. Jika dia bisa memahami semua warisan 30 aneh, pemahamannya tentang Tao yang abadi, Buddhis, dan iblis akan mencapai tingkat yang tak terbayangkan. Ada alasan penting lain mengapa Suzimo bersiap untuk menyimpulkan Dao bela diri di kuburan ini. Tak lama, dia berhenti di depan patung batu warisan. Kultifator yang meninggalkan patung batu warisan juga merupakan leluhur setengah bela diri saat itu dan gelar Daonya adalah instan. Waktu dipercepat dalam jarak lima kaki dari patung batu leluhur setengah bela diri instan, sehari di luar adalah satu tahun di sini. Saat itu, Suzimo mengandalkan 15 tahun kultifasi di sini untuk menerobos kerana Void Reversion dan membunuh banyak murid tituler dan diin. Dia jelas bahwa mungkin diperlukan waktu hingga seribu tahun hanya untuk mewarisi 30 warisan aneh di sini di kuburan. Selanjutnya, dia harus menghabiskan energi mentalnya untuk menyimpulkan Marsial Dao. Itu akan memakan waktu lebih lama lagi. Mungkin waktu yang lama tidak akan banyak mempengaruhinya. Namun, mungkin ada perubahan besar di daratan Tianhuang. Berapa banyak peristiwa besar yang terjadi di dunia kultifasi dalam seratus tahun terakhir, apalagi seribu tahun. Wajah hantu berwarna darah muncul. Dewa, raksasa, dan bahkan ras penyihir semuanya telah muncul. Semua tanda menunjukkan bahwa badai akan turun ke daratan Tianhuang, mungkin memulihkan situasi kacau zaman kuno di mana semua orang dalam bahaya. Pada saat itu, sebagian besar pembudidaya bahkan mungkin tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, apalagi manusia yang lemah. Jika dia benar-benar menghabiskan ribuan tahun, bahkan jika dia berhasil meramal Marsial Dao dan kembali, dunia akan berubah. Karena itu, Su Zimo bermaksud memanfaatkan area lima kaki di bawah kakinya untuk surgawi. Bahkan jika seribu tahun berlalu di sini, itu hanya akan menjadi tiga tahun di daratan Tianhuang. Ini setara dengan mencuri rahasia surgawi. Tentu saja, jika Su Zimo ada di sini, waktu pasti akan meninggalkan bekas padanya. Dengan kata lain, meskipun hanya tiga tahun akan berlalu di daratan Tianhuang, Su Zimo akan menghabiskan seribu tahun masa hidupnya di sini. Seseorang harus membayar harga jika mereka ingin mencuri rahasia surgawi. Mari kita mulai. Su Zimo mengambil posisi lotus dan bertukar pandang dengan patung batu leluhur setengah bela diri. Dua cahaya surgawi meledak dari mata patung batu dan memasuki mata Su Zimo saat teknik kultivasi yang telah lama hilang secara bertahap memasuki pikirannya. Jauh di malam hari. Di persimpangan wilayah utara dan benua tengah, di hutan yang luas, binatang buas berkeliaran dan burung menutupi langit. Binatang buas yang tak terhitung jumlahnya bertarung dan mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga. Saat itu, tiga belas sosok turun ke hutan. Tangisan di hutan berangsur-angsur meredah. Tak lama, keheningan terjadi. Semua binatang buas di tanah tampaknya terpana oleh aura jahat dan tidak berani mengeluarkan satu suara pun. Setiap binatang iblis dengan beberapa budidaya akan sangat tajam terhadap bahaya. Mereka tahu bahwa keberadaan mengerikan yang tak terbayangkan telah tiba di hutan. Ini adalah ketakutan dan penindasan dari kedalaman garis keturunan mereka. Cahaya bulan yang terang menyinari tiga belas sosok itu dan bersinar dengan cahaya hijau samar, menyerupai hantu di malam hari. Ketiga belas sosok itu mengenakan jubah hijau dan kerudung besar yang menutupi wajah mereka. Bahkan jika seseorang ada di sini, mereka tidak akan bisa melihat penampilan mereka. Pemimpin mereka bersandar pada tongkat putih yang menyeramkan. Itu gelap di bawah kap dan ada dua lampu hijau samar bersinar darinya. Itu menakjubkan, seperti api hantu yang menyala di kuburan. Elder Scorpion, kami sudah tiba di wilayah utara. Haruskah kita langsung menuju lembah tulang naga? Seorang sosok bertanya dengan lembut. Tidak perlu terburu-buru. Kultifator bernama Elder Scorpion berkata perlahan dengan suara serak, Tuan muda meninggal di lembah tulang naga jadi kami pasti akan menuju ke sana. Ras naga harus bertanggung jawab untuk itu. Berhenti sejenak, Penatua Scorpion berkata, Untuk saat ini, mari kita pergi ke tempat lain dulu. Di mana? Rawa 10.000 gu. Penatua Scorpion berkata, Tuan muda itu mengikuti sisa ras penyihir yang berasal dari Sekte Gu. Sekarang Tuan muda sudah mati, semua orang dari Sekte Gu harus mati bersamanya. Meskipun nada Penatua Scorpion tenang, kata-katanya dipenuhi dengan niat membunuh. 13 sosok itu berasal dari ras penyihir dari 9 ras primordial. Tepat ketika para penyihir itu hendak pergi, suara jangkrik samar bergema dari hutan di bawah kaki mereka. Wajah di bawah tudung Elder Scorpion mengerutkan kening dan dia tiba-tiba bertanya, Kalian belum pernah meninggalkan makam kutukan hantu sebelumnya. Pasti sulit menahannya, kan? Petik 2. Ya. Para penyihir di belakangnya menjawab. Penatua Scorpion berkata dengan acuh tak acuh, Jangkak jangkrik di hutan menggangguku. Serang dan bunuh semua makhluk hidup di hutan. Baik. Para penyihir di belakang Penatua Scorpion menjawab dengan penuh semangat. Satu jam kemudian. Setelah 13 penyihir pergi, hutan di belakang mereka sudah dipenuhi mayat dan sungai darah dengan bau darah yang menyengat. Setengah bulan kemudian, dirawas 10 ribu gu. 13 penyihir turun. Hem. Semua orang melihat ke bawah ke tanah hangus di bawah kaki mereka dan berseru dengan lembut. Ini adalah tempat Sekte Gu tetapi sekarang, itu telah menjadi reruntuhan hangus, seolah-olah semua makhluk hidup dibakar menjadi abu oleh api. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang menghancurkan Sekte Gu sebelum kita. Penatua Scorpion melepaskan kesadaran rohnya dan memindai untuk waktu yang lama. Tidak ada tanda-tanda kehidupan dalam radius ratusan kilometer. Penatua Scorpion turun dan melewati tanah yang hangus, tiba di kolam kering di bawah tanah. Dia mengendus dan menyipitkan matanya. Ini adalah aura mata air surgawi. Sayangnya, orang lain yang mendapatkannya terlebih dahulu. Seorang penyihir berkata dengan lembut. Apa yang terjadi di sini? Apa hubungannya api di sini dengan tuan muda? Beberapa penyihir mengerutkan kening dan bertanya. Biarkan aku melihatnya. Penatua Scorpion mengulurkan lengan yang layu dari lengan bajunya yang lebar dan membuat segel tangan berulang kali. Akhirnya, dia mengetuk gelabelannya dan meludahkan kata yang aneh. Fluktuasi energi yang mengerikan menyebar. Seolah-olah waktu berbalik di depan Penatua Kalajengking. Keruntuhan menghilang dan struktur sekte Gu yang tak terhitung jumlahnya didirikan sekali lagi, mengungkapkan rawa 10.000 Gu. Metode seperti itu benar-benar mengejutkan. Dia melihat api besar. Seorang pembudidaya berjubah hijau menyulap segel tangan dan melepaskan api mengerikan yang membakar ratusan kilometer kekejauhan, membakar cacing Gu di rawa 10.000 Gu sampai mati. Dia hanya melirik kultifator sebentar. Itu karena dia benar-benar tertarik oleh adegan lain. Dia melihat sosok yang sangat menakutkan yang tidak mungkin ada di dunia ini. Bab 1192, Skala Set! Jantung Penatua Skorpion berdetak kencang dan dia tersentak. Telapak tangannya bergetar dan seni Dharma yang baru saja disulapnya menghilang seketika. Bagaimana itu mungkin? Bagaimana mungkin garis keturunan dari ras itu masih ada? Mata Penatua Skorpion dipenuhi dengan keterkejutan dan auranya tidak stabil. Penatua, apa yang terjadi? Merasakan kelainan pada Elder Skorpion, seorang penyihir bergegas maju dan bertanya dengan lembut. Penatua Skorpion menutup matanya dan tetap diam, hanya terengah-engah perlahan untuk menenangkan diri. Apakah dia melihat sesuatu? Dia masih tidak percaya ketika dia mengingat apa yang dia lihat. Seni Dharma yang dia lepaskan sebelumnya tidak lengkap dan dekat dengan kekuatan suci. Bahkan dengan kemampuannya, dia hanya bisa mengandalkan sisa ingatan tempat ini untuk melacak kembali apa yang terjadi. Sudah tidak mungkin baginya untuk melepaskan seni Dharma itu lagi dan melihat dengan jelas sosok yang menakutkan itu. Dia hanya bisa mengingat melalui ingatannya. Tidak ada kesalahan. Bahkan jika dia linglung dan tidak berhasil melihat sosok itu dengan jelas, tidak mungkin dia salah tentang aura yang berasal dari era primordial. Bahkan setelah pasir waktu berlalu, aura yang dipancarkan oleh sosok itu masih membuatnya bergidik. Itu adalah perasaan yang bergetar. Itu seperti tikus bertemu kucing. Bahkan jika dia ingin melawan, dia tidak bisa. Untuk lega, sosok itu belum benar-benar tumbuh. Ekspresi penatua Skorpion menjadi gelap. Masih khawatir, dia melepaskan kesadaran rohnya dan mengamati sekeliling dengan hati-hati. Dia tidak melewatkan apapun, bahkan di bawah bumi hangus dan retakan reruntuhan. Lama kemudian, tubuhnya gemetar dan dia tiba di samping reruntuhan batu dalam sekejap. Melambaikan lengan bajunya, dia mengirim banyak batu ke atas terbang, menciptakan lubang besar. Setelah itu, dia membungkuk dan melepas tudungnya, memperlihatkan sepasang mata hijau mengerikan yang melotot ke lubang besar di depannya. Tidak ada yang lain di sana selain sisik hitam yang tergeletak dengan tenang. Meskipun terkubur oleh reruntuhan, sisiknya tetap berkilau tanpa goresan. Hanya ketika dia melihat skalanya, Penatua Skorpion yakin bahwa garis keturunannya masih ada. Selanjutnya, itu tumbuh diam-diam. Ini adalah masalah besar. Kematian Tuan Muda menyebabkan kegemparan besar dalam ras penyihir. Namun, jika berita ini menyebar, seluruh ras penyihir akan meledak. Penatua kalah jengking, ada apa? Seorang penyihir berjalan ke depan dan menjulurkan kepalanya, bertanya dengan rasa ingin tahu. Kesadaran roh Penatua Skorpion bergerak dan dia langsung menyingkirkan timbangan itu. Dia tidak berniat memberi tahu generasi muda ras penyihir di belakangnya tentang hal ini untuk sementara waktu agar mereka tidak panik. Tidak apa-apa. Dia menjawab dengan santai tanpa mengedipkan mata. Kemana kita harus pergi selanjutnya? Penyihir itu bertanya lagi. Lembah tulang naga. Awalnya, Penatua Skorpion ingin menggunakan keterampilan rahasia ras penyihir untuk melacak aura yang ditinggalkan oleh Tuan Muda dan memeriksa di mana yang terakhir berada. Namun, sejak penemuan ini, dia hanya bisa mengubah rencananya pada menit terakhir. Mereka akan segera menuju lembah tulang naga untuk menyelesaikan masalah itu sesegera mungkin sebelum kembali ke sekte. Tanpa ragu, Penatua Skorpion memerintahkan dan semua orang dari ras penyihir berdiri untuk pergi. Tiga hari kemudian, lembah tulang naga. Tubuh sejati naga berkultivasi dalam pengasingan di dalam sarangnya. Teknik pemurnian roh dari mistik klasik dari dua belas raja iblis dari gurun besar, bagian roh yin dan yang, berasal dari lautan desolate raja naga. Kata-kata ras naga di dalam sulit dimengerti. Sebelum ini, kecepatan kultivasi Suzimo sangat lambat dan dia tersandung. Namun, setelah datang ke ras naga, dia mempelajari bahasa ras naga dan mengembangkan beberapa teknik budidaya aura dasar dari ras naga. Banyak kebingungan di bagian yin dan yang spirit dengan mudah diselesaikan. Sekarang dia membutuhkan setengah upaya untuk mengolah dua teknik kultivasi. Hanya dalam kurun waktu sebelas tahun di lembah tulang naga, kultivasi Suzimo telah meningkat pesat dan dia bahkan berada di alam pengembalian void yang sempurna. Hari ini, Suzimo dibangunkan oleh transmisi suara. Dia sudah menginstruksikan bahwa tidak ada yang mengganggu pengasingannya jika tidak ada hal besar yang terjadi di dalam klan. Sekarang seseorang memanggilnya, itu berarti sesuatu yang besar telah terjadi pada ras naga. Suzimo mendorong pintu terbuka dan berjalan keluar. Longxi berdiri di pintu masuk dengan ekspresi cemas. Ketika dia melihat Suzimo keluar, dia berkata dengan tergesa-gesa, tidak bagus, ras penyihir telah tiba. Ras penyihir. Kilatan dingin melintas di mata Suzimo. Alasan mengapa ras penyihir datang ke ras naga saat ini seharusnya karena tuan muda ras penyihir. Longxi melanjutkan, saya mendengar bahwa sosok perkasa dari ras penyihir yang memimpin mereka memiliki kekuatan tempur yang menakutkan dan telah terkenal sejak lama. Dia lebih tua dari kebanyakan tetua dalam perlombaan. Petik 2. Banyak tetua ras menerima mereka di aula naga surgawi dan mereka ingin Anda bergabung dengan mereka. Saya sudah mendapatkannya. Suzimo mengangguk dan hendak bergerak. Longzu, kamu. Longxi ragu-ragu sejenak dan menginstruksikan, hati-hati saat berada di aula. Jangan melawan sosok perkasa dari ras penyihir ini. Apa yang salah? Suzimo mengangkat alisnya dan bertanya sebagai gantinya, sebagai tuan muda dari garis keturunan naga penerangan, apakah ras penyihir berani menyerang dan membunuhku di lembah tulang naga? Longxi menggelengkan kepalanya. Itu tidak akan terjadi. Jangan khawatir, ras naga melindungi mereka sendiri. Para tetua pasti akan melindungimu. Setelah jeda singkat, dia melanjutkan. Namun, tuan muda ras penyihir dengan status bangsawan telah meninggal. Tidak mudah untuk menjelaskan masalah ini juga. Anda mungkin harus menderita sedikit, tetapi itu akan berlalu setelah beberapa saat. Petik 2 Suzimo mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi, menuju ke Divine Dragon Hall bersama Longxi. Tak lama, dia tiba di pintu masuk aula besar. Bahkan sebelum dia memasuki aula, Suzimo sudah merasakan gelombang tekanan. Di kursi utama di seberang pintu masuk duduk lima sosok dengan aura kuat, mereka adalah tetua dari lima garis keturunan ras naga. Kedatangan lima tetua adalah bukti nyata betapa mereka sangat menghargai ras penyihir. Di antara mereka adalah penatua empat dari garis keturunan naga penerangan yang sangat menghormati Suzimo. Empat tetua lainnya juga tampak familiar. Penatua dari garis keturunan naga bertanduk adalah Longzong. Sebelum ini, dia mencoba memaksa Suzimo untuk menyerahkan keterampilan rahasia Baren dan Rivescale. Sayangnya, dia tidak berhasil. Pada saat itu, ekspresi Longzong muram saat dia menatap Suzimo dengan dingin dan mendengus. Sesosok duduk di kanan bawah dari lima tetua. Dia masih sangat muda dan mengenakan baju besi hijau biru. Dengan tatapan membara dan punggung lurus, dia duduk di sana dengan aura kuat yang hampir bisa menandingi lima tetua. Naga muda seperti Longzong hanya bisa berdiri di aula naga surgawi. Namun, naga ini tidak hanya duduk. Selanjutnya, kursinya hanya di bawah lima tetua. Itu karena dia adalah nomor satu dari peringkat naga langit dan satu-satunya naga dewa lima cakar dari ras naga, Longchang. Di seberangnya, seorang lelaki tua berjubah hijau duduk di sebelah kiri lima tetua. Rambut lelaki tua itu tipis dan dia memegang tongkat putih di tangan kirinya. Pipinya kurus dan matanya dalam dengan kilatan hijau. Fitur yang paling menonjol dari ras penyihir adalah mata hijau mereka. Semakin dalam warna hijau, semakin murni garis keturunan ras penyihir. Di belakang penyihir tua itu berdiri 12 junior dari ras penyihir. Suasana di aula terasa berat. Itu karena selain orang-orang itu, ada orang lain yang terbaring di tengah aula. Namun, itu adalah orang mati. Itu adalah tuan muda ras penyihir. Bab 1193, Konfrontasi di Aula. Saat Suzimo muncul di pintu masuk aula besar, dia menarik perhatian. Mata puluhan penyihir dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh. Suzimo percaya bahwa jika mereka tidak berada di lembah tulang naga, para penyihir itu mungkin akan menyerang ke depan dan mencabik-cabiknya. Orang tua dari ras penyihir yang sedang duduk berbalik dan mata hijaunya tiba-tiba berdesir. Hmm. Dia menyipitkan pandangannya dan menatap wajah Suzimo. Dia sepertinya pernah melihat penampilan itu di suatu tempat sebelumnya. Orang tua dari ras penyihir merenung sejenak dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Rawa sepuluh ribu gu, kultifator yang melepaskan api. Ketika dia menggunakan keterampilan rahasianya untuk menelusuri kembali masa lalu, dia samar-samar ingat bahwa pembudidaya berjubah hijau itu terlihat seperti ini. Tentu saja, dia juga tidak yakin. Bagaimanapun, dia hanya melihat sekilas dan perhatiannya ditarik oleh sosok menakutkan lainnya. Selanjutnya, dia samar-samar ingat bahwa pembudidaya itu memiliki jubah hijau dan rambut hitam. Namun, orang di depannya mengenakan baju perang yang menyala-nyala dan memiliki rambut merah sebahu. Aura mereka juga sangat berbeda. Siapa kamu? Orang tua dari ras penyihir bertanya perlahan. Dia longsu, tuan muda dari garis keturunan naga penerangan. Penatua empat naga penerangan berdiri dan menganggup pada Suzimo, meyakinkan Suzimo. Dia memperkenalkan, ini adalah Penatua Skorpion dari ras penyihir. Kalau begitu, kamu adalah orang yang membunuh tuan muda kita. Penatua Skorpion bertanya. Ya, Suzimo memasuki aula tanpa rasa takut. Mengapa kamu membakar rawa 10 ribu gu? Penatua Skorpion memelototi Suzimo lekat-lekat dan tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Teknik bertanya sangat cerdik. Dia tidak bertanya apakah Suzimo pernah ke rawa 10 ribu gu. Sebaliknya, dia bertanya langsung mengapa Suzimo membakar rawa 10 ribu gu. Itu akan memberi Suzimo ilusi bahwa dia sudah tahu segalanya. Jika Suzimo pernah ke rawa 10 ribu gu dan menyalakan api, ekspresinya pasti akan mengungkapkan kekurangan dan pikirannya akan goyah. Sayangnya, orang yang pernah ke rawa 10 ribu gu adalah tubuh sejati terate hijau. Tubuh sejati naganya tidak tahu tentang hal itu. Ketika dia mendengar pertanyaan tiba-tiba Penatua Skorpion, Suzimo tercengang dan tidak bisa bereaksi tepat waktu. Melihat sedikit perubahan dalam ekspresi Suzimo, Penatua Skorpion tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya-tanya dalam hati, bisakah saya terlalu banyak berpikir? Penatua kalah jengking, apa yang kamu bicarakan? Penatua naga penerangan empat bertanya dengan cemberut, bingung. Penatua Skorpion menoleh untuk melihat Penatua dari lima garis keturunan di tengah dan menunjuk ke Suzimo. Apakah dia meninggalkan lembah tulang naga setahun yang lalu? Sama sekali tidak. Penatua empat naga penerangan menggelengkan kepalanya sebagai penyangkalan. Para tetua dari empat garis keturunan naga lainnya menggelengkan kepala mereka juga. Bahkan jika tetua naga bertanduk, Long Zhong, memiliki permusuhan terhadap Suzimo, dia harus mengakui bahwa Suzimo telah berada di lembah tulang naga selama beberapa tahun terakhir. Selain itu, sangat sulit bagi naga manapun untuk ingin meninggalkan lembah, Suzimo tidak memenuhi syarat. Penatua Skorpion menganggup dan membiarkan masalah itu pergi untuk saat ini. Tidak ada emosi di wajahnya yang seperti kulit kayu. Tanpa peringatan apapun, dia berbalik sekali lagi. Ada kekuatan aneh di matanya yang sepertinya menembus tubuh Suzimo dan menyerang jantung daunnya. Suzimo tanpa ekspresi tetapi jantungnya berdetak kencang. Ras penyihir berspesialisasi dalam teknik memperdaya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat teknik yang bisa menghancurkan hati seorang kultifator daun dengan sekali pandang. Ini memang keterampilan rahasia ras penyihir. Jika hati daun seorang kultifator sedikit tidak sempurna, ada kemungkinan besar bahwa fondasi mereka akan goyah terhadap tatapan itu dan mereka bahkan mungkin akan kehilangan akal dalam kultifasi mereka di masa depan. Jika hati daun seorang kultifator memiliki kekurangan, tatapan itu akan dapat menghancurkan pikiran mereka sepenuhnya. Kekuatan itu hampir mustahil untuk dideteksi dan dipertahankan. Sayangnya, meskipun tubuh Suzimo memiliki garis keturunan ras naga, hati daunnya tetap sama, tidak tergoyahkan dan bahkan domain tiga kesengsaraan tidak dapat menggoyahkannya. Kekuatan aneh itu turun dan menghilang tanpa menimbulkan riak di tubuh Suzimo. Ekspresi Suzimo tenang dan tenang. Sedikit kejutan melintas di mata penatua skorpion sebentar. Sepertinya tidak ada yang terjadi selama proses itu. Namun, mereka yang memiliki mata lebih tajam jelas bahwa Suzimo baru saja mengalami bahaya besar. Jika dia tidak menanganinya dengan benar, hasil terbaiknya adalah hati daunnya goyah dan kultifasinya macet di masa depan. Jika itu buruk, ada kemungkinan besar jantung daunnya akan runtuh di tempat. Penerangan naga penatua empat berkeringat dingin dan menghela nafas lega. Elder Scorpion hanya melirik sekilas kali ini. Bahkan saat itu, penatua empat bahkan tidak bisa menghentikan yang pertama. Lebih jauh lagi, kekuatan itu tidak bisa dilacak dan dia tidak tahu bagaimana dia harus ikut campur bahkan jika dia mau. Untungnya, Suzimo membela diri. Ekspresi Illumination Dragon Elder 4 menjadi gelap. Elder Scorpion, sebagai ahli tubuh konjoin, tidakkah menurutmu memalukan bagimu untuk menyerang junior ras naga? He he. Penatua Scorpion tertawa kering. Ini hanya tes kecil. Jika junior ini tidak dapat bertahan melawannya, dia hanya bisa menyalahkan kultifasinya yang dangkal. Petik 2. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Penatua naga penerangan empat mencibir. Jika dia gagal bertahan, ada kemungkinan besar kultifasinya akan lumpuh olehmu. Itu menghangatkan hati Suzimo. Tidak peduli apa, Penatua empat naga penerangan benar-benar memiliki niat terbaiknya. Lebih jauh lagi, dia telah menyebabkan masalah besar dengan membunuh Tuan Muda Ras Penyihir. Fakta bahwa Penatua empat naga penerangan begitu mendominasi ketika Ras Penyihir datang untuk menanyainya adalah bukti seberapa besar garis keturunan naga penerangan menghargainya. Cukup. Penatua naga bertanduk, Long Zhong, melambaikan tangannya. Kami memanggil anak ini ke sini karena kami memiliki hal penting untuk didiskusikan. Jangan mempermasalahkan hal ini. Lagi pula, bukankah dia baik-baik saja? Para tetua dari tiga garis keturunan lainnya juga mengangguk. Penatua empat naga penerangan mendengus dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Penatua Skorpion terkekeh tetapi tidak membiarkannya pergi. Sebaliknya, dia memelototi Penatua empat naga penerangan dan bertanya, jadi bagaimana jika dia lumpuh? Tuan Muda Ras Penyihir kita sudah mati. Siapa di antara kalian naga yang akan membayar hutang darah ini? Petik 2. Tidak masalah yang mana dari sembilan ras primordial itu, kematian seorang Tuan Muda adalah peristiwa yang monumental. Bahkan kematian seorang klan biasa dari sembilan ras primordial bisa membawa bencana. Kekuatan murka primordial Nine Raches jelas dilihat dari bencana yang menimpa kekaisaran kian besar 10 ribu tahun yang lalu. Jika masalah ini tidak ditangani dengan benar, ada kemungkinan besar bahwa ras naga dan penyihir akan berakhir buruk. Penatua empat naga penerangan berkata dengan suara yang dalam, ada lebih banyak hal dalam masalah ini. Selanjutnya, Tuan Muda Ras Penyihir Anda adalah orang yang merilis keterampilan rahasia roh esens di Longzu terlebih dahulu. Longzu terpaksa membalas sebelum membunuhnya secara tidak sengaja. Itu pasti tidak disengaja. Oh. Penatua Skorpion berkata dengan dingin, tidak disengaja. Itu mudah bagimu untuk mengatakannya. Apakah ras naga menyeratkan bahwa Tuan Muda Ras Penyihir kita pantas mati? Petik 2. Elder Skorpion, tidak perlu marah. Kata tetua naga biru. Para tetua dari lima garis keturunan masih mengambil tetua naga biru sebagai pemimpin. Penatua naga biru merenung sejenak. Empat penatua dari garis keturunan naga penerangan tidak bermaksud seperti itu. Dia hanya mengatakan bahwa ini seharusnya kesalahpahaman. Petik 2. Salah paham. Elder Skorpion berdiri perlahan dengan ekspresi gelap. Tuan Muda Ras Penyihir datang ke ras naga Anda sebagai tamu tetapi dibunuh di sini oleh seseorang dari ras naga Anda. Apakah Anda memberitahu saya sekarang bahwa ini adalah kesalahpahaman? Hal yang paling lucu adalah penjelasan tentang ras nagamu adalah bahwa Tuan Muda Ras Penyihir kami menyerang anak ini terlebih dahulu. Kalau begitu, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa Tuan Muda kita datang ke lembah tulang naga untuk membunuh seekor naga? Petik 2. Bab 1194. Tantangan. Ini. Penatua naga biru menggelengkan kepalanya. Kami juga tidak tahu. Meskipun mereka tahu tentang konflik antara Tuan Muda Ras Penyihir, mereka tidak tahu mengapa yang terakhir menyerangnya. Tuan Muda Ras Penyihir mungkin satu-satunya yang tahu alasan dibaliknya. Long Chang melirik Tuan Muda Ras Penyihir dalam-dalam. Dia sudah memperhatikan bahwa ada sesuatu yang salah saat itu dan tidak mengherankan bahwa tetua ras penyihir memikirkannya. Penatua Skorpion berkata, ini adalah lembah tulang naga. Bahkan orang bodoh pun tahu apa yang akan terjadi jika dia menyerang seekor naga. Apakah Tuan Muda saya menjadi gila dan ingin mengadili kematian? Apakah ras naga akan menggunakan alasan konyol untuk menghindari pertanyaan itu? Penatua 4 naga penerangan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, meskipun kedengarannya konyol, ada banyak naga yang hadir pada saat itu dan semua orang melihatnya dengan jelas. Apakah saya akan percaya kata-kata seperti itu? Penatua Skorpion mencibir, ini berarti Anda memberitahu saya bahwa Tuan Muda Ras saya datang jauh-jauh ke lembah tulang naga untuk bunuh diri. Kita semua adalah bagian dari sembilan ras primordial dan kalian semua adalah orang-orang yang berakal. Dia melanjutkan dengan acu tak acu, saya ingin bertanya kepada semua orang apakah Anda akan membiarkan Tuan Muda Ras Naga lari ke makam kutukan hantu ras kita dan mati di sana tanpa alasan. Apakah Anda akan membiarkan semuanya berjalan jika kami memberi Anda penjelasan seperti itu? Petik 2 Para tetua dari lima garis keturunan saling bertukar pandang tanpa mengatakan apa-apa. Penatua naga biru merenung sejenak. Penatua Skorpion, sekarang setelah semuanya menjadi seperti ini, tidak akan ada hasil apapun bahkan jika kita bersikeras pada klaim kita. Apa yang kamu inginkan? Kenapa kamu tidak mengatakannya? Tuan Muda Ras saya meninggal. Tentu saja, si pembunuh harus membayar dengan nyawanya. Penatua Skorpion berkata perlahan. Itu tidak mungkin. Penerangan naga Penatua IV ditolak mentah-mentah. Elder Skorpion membuka mulutnya dan mengungkapkan beberapa gigi kuning tunggal. Fakta bahwa kita hanya meminta Ras Naga untuk membayar kematian Tuan Muda kita dengan satu nyawa sudah merupakan hal yang paling bisa kita kompromikan. Jika Tuan Muda meninggal di luar, itu tidak akan cukup bahkan jika jutaan makhluk hidup dikubur bersamanya. Penatua IV naga penerangan menggelengkan kepalanya. Jangan pikirkan itu. Long Zhu adalah Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan dan pasti tidak akan membayar dengan nyawanya. Sepanjang seluruh proses, Su Zimo menyaksikan dengan dingin dari pinggir lapangan. Sebagai junior Ras Naga, dia juga tidak memiliki kesempatan untuk berbicara. Sejak awal, Penatua IV naga peneranganlah yang melindunginya dan bertarung melawan Penatua kalah jengking tanpa dirugikan. Menarik. Elder Skorpion melirik Su Zimo dan mengendus di udara sebelum berkata dengan senyum palsu, Jika saya tidak salah, darah naga di tubuh Long Zhu tidak murni sama sekali. Ekspresi para tetua dari lima garis keturunan sedikit berubah. Itu memang benar. Sampai sekarang, Su Zimo masih belum bisa menyulap wujud naga yang utuh. Penatua Skorpion berkata, Ras Naga telah jatuh begitu parah. Memikirkan bahwa sisa binatang dengan garis keturunan yang tidak murni akan menjadi Tuan Muda. Saat dia mengatakan itu, para tetua dari lima garis keturunan tampak mengerikan. Penatua naga bertanduk, Long Zhu, mendengus dingin. Itu masalah silsilah naga penerangan. Tidak ada situasi seperti itu di antara empat garis keturunan naga lainnya. Kalau begitu, apa yang salah dengan mengorbankan nyawa binatang sisa dengan garis keturunan yang tidak murni untuk Tuan Muda kita? Penatua Skorpion berkata, Mengapa? Apakah benar-benar tidak ada orang lain dari garis keturunan naga penerangan yang harus kamu andalkan pada sisa binatang ini? Para tetua dari garis keturunan naga biru, bersayap, dan tanpa tanduk tidak mengatakan apa-apa. Dalam keadaan normal, tidak ada yang tidak pantas menggunakan sisa ras naga sebagai ganti persahabatan dengan ras penyihir dan mengakhiri konflik ini, itu pasti sepadan. Namun, sisa ras naga ini berbeda. Pertama, dia adalah Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan. Kedua, dia adalah peringkat pertama naga tersembunyi. Yang paling penting, garis keturunan naga penerangan sangat memikirkan anak ini. Apakah mereka akan menyetujui permintaan itu atau tidak tergantung pada garis keturunan naga penerangan? Karena itu, para tetua dari tiga garis keturunan tidak mengatakan apa-apa. Namun, tetua naga bertanduk, Long Zong, tergoda. Menurut pendapat saya, tidak. Penatua empat naga penerangan sudah bisa membaca pikiran Long Zong dan menolaknya sebelum dia bisa menyelesaikannya. Ras penyihir dapat mendiskusikan kompensasi dan kondisi apapun yang mereka inginkan. Namun, dia adalah Tuan Muda dari garis keturunan naga penerangan. Tidak mungkin dia mati. Nada Illumination Dragon Elder 4 tegas dan tidak perlu dipertanyakan lagi. Situasinya menemui jalan buntu. Ekspresi Penatua Skorpion menjadi gelap sepenuhnya juga. Long Chang tidak mengatakan apa-apa sepanjang waktu. Bukan karena dia tidak memenuhi syarat. Dia memiliki garis keturunan naga surgawi lima cakar dan statusnya diaulah hampir setara dengan para tetua dari lima garis keturunan. Alasan mengapa dia tidak mengatakan apa-apa adalah karena dia juga tidak setuju dengan saran Penatua Skorpion. Nyawa Tuan Muda Ras Penyihir sangat berharga. Namun, nyawa Ras Naga juga tidak murah. Mustahil untuk membalas kehidupan dengan kehidupan. Meskipun dia menyatakan bahwa dia ingin menekan Suzimo, jauh di lubuk hatinya, dia sangat memikirkan yang terakhir. Faktanya, dia bahkan ingin Suzimo tumbuh sebelum dia mengalahkan yang terakhir. Saya Wu Jie dan saya ragu. Saat itu, seorang penyihir berdiri dari belakang Penatua Skorpion. Orang bernama Wu Jie memiliki ekspresi gelap dan tata pandingin. Dia memandang Suzimo dan bertanya, kamu hanya dengan garis keturunan yang tidak murni. Rana kultifasi anda hanya di ranah Void Reversion, level yang sama dengan Tuan Muda saya. Seseorang telah lama melaporkan situasi ini kepada Ras Penyihir. Itulah alasan mengapa Wu Jie mengatakan itu. Penatua Skorpion tidak menghentikannya, seolah-olah dia sedang menunggu jawaban juga. Menurutnya, itu juga tidak mungkin. Dari apa yang dia ketahui, Tuan Muda Ras Penyihir masih memiliki jimat perlindungan dan harta lainnya, bagaimana dia bisa terbunuh dalam satu gerakan. Selanjutnya, keduanya berada di ranah Void Reversion. Alasan mengapa Tuan Muda Ras Penyihir bisa menjadi Tuan Muda adalah karena dia tak terkalahkan di antara rekan-rekannya dan memiliki kekuatan tempur yang mengerikan, bagaimana dia bisa terbunuh dengan mudah. Apa yang kamu coba katakan? Suzimo bertanya dengan ekspresi tenang. Wu Jie menyatakan dengan keras, saya mengatakan bahwa jika anda tidak dapat memberikan jawaban, itu berarti bahwa itu adalah upaya yang disengaja oleh Ras Naga untuk membunuh Tuan Muda kita. Itu adalah tuduhan besar. Ras Penyihir bisa memulai perang melawan Ras Naga karena ini. Kau ingin jawaban, itu mudah. Suzimo berkata dengan acu tak acu, Tuan Muda mulemah dan dibunuh olehku dalam satu gerakan. Omong kosong asteris T. Wu Jie menunjuk Suzimo dan berteriak, tidak mungkin kamu bisa menyakiti Tuan Muda kita. Ekspresi Suzimo menjadi dingin. Serangan Penatuaskorpion yang mengenai jantung daunnya tanpa peringatan sebelumnya telah membangkitkan niat membunuhnya. Sekarang Wu Jie tidak tahu apa yang baik untuknya dan memarahinya sebagai, niat membunuhnya meningkat. Tidak banyak orang yang berani berbicara dengannya seperti itu setelah dia mendirikan daunnya. Wu Jie menonjol dan memelototi Suzimo, berkata perlahan, saya juga berada di ranah Void Reversion. Karena kamu sangat kuat, bagaimana kalau kita bertarung sampai mati? Itu tidak masalah. Mari kita lihat apa yang kamu punya yang bisa membunuh Tuan Muda kita dalam satu gerakan. Penatuaskorpion tetap diam dan tidak mengungkapkan apapun, jelas bahwa dia mengakui masalah itu. Bab 1195, perlombaan naga tidak harus membungkuk. Penatuaskorpion memuji secara internal. Meskipun tantangan Wu Jie tampak sembrono, itu sebenarnya adalah situasi yang saling menguntungkan. Wu Jie adalah salah satu teladan teratas dari ranah Void Reversion di klan. Kalau tidak, dia tidak akan memenuhi syarat untuk menemani Penatuaskorpion dan bepergian keluar. Jika kedua belah pihak bertarung, akan lebih baik jika Wu Jie dapat mengambil kesempatan untuk membunuh Long Su, itu akan menjadi balas dendam untuk Tuan Muda. Jika mereka berdua menemui jalan buntu, dia bisa menonjol dan menuduh Ras Naga setelah beberapa putaran. Jika Long Su bahkan tidak bisa menekan Wu Jie dalam beberapa ronde, bagaimana dia bisa membunuh Tuan Muda Ras Penyihir? Ras Naga bersekongkol melawan Tuan Muda Ras Penyihir dan bahkan menyembunyikan kebenaran dengan sengaja. Jika kedua fakta itu benar, itu sudah cukup bagi Ras Penyihir untuk berperang. Pada saat itu, tidak mungkin Ras Naga akan berperang melawan Ras Penyihir demi sisa binatang. Apakah ada kebutuhan untuk pertempuran hidup dan mati? Penerangan Naga Penatua 4 sedikit mengernyit dan bertanya. Penatua Skorpion bertanya dengan senyum palsu, ini adalah perselingkuhan antara Junior, apa yang kamu khawatirkan? Merasa bersalah. Haha. Penatua Naga penerangan 4 tertawa terbahak-bahak dan mengutuk yang terakhir sebagai idiot secara internal. Dia khawatir. Namun, dia tidak khawatir tentang Su Zimo. Sebaliknya, dia khawatir Wu Jie akan dibunuh oleh Su Zimo dengan satu gerakan. Pada saat itu, jika penyihir lain mati di aula ini di depan semua orang, situasinya mungkin akan menjadi lebih buruk. Karena Ras Naga tidak keberatan, ada beberapa hal yang harus kita perjelas sebelumnya. Penatua Skorpion berkata dengan suara yang dalam, karena ini pertarungan antara generasi muda, sebagai senior, kita tidak perlu ikut campur. Apa yang kalian pikirkan? Tentu saja. Penatua Naga Biru mengangguk. Baik. Penatua Skorpion melirik ke samping. Wu Jie, lanjutkan. Wu Jie berjalan perlahan dengan ekspresi arogan dan berteriak pada Su Zimo, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Apakah kamu takut? Jangan terburu-buru. Su Zimo tersenyum lembut. Aku akan mengirimmu dalam perjalanan sekarang untuk bertemu Tuan Mudamu. Sebelum kalimatnya selesai, kidara Su Zimo meledak dan dia tiba di hadapan Wu Jie dalam sekejap dengan aura yang deras, seolah-olah dewa kematian telah turun. Anda. Petik 2. Ekspresi Wu Jie berubah drastis. Dia tidak menyangka Su Zimo menjadi sekuat ini dan memiliki kecepatan yang begitu ganas sehingga kekosongan bergetar dimanapun dia lewat. Itu terlalu cepat. Seberapa menakutkan ki dan fisik darah Su Zimo. Setelah mengolah mistik klasik dari 12 Raja Iblis dari Great Wilderness dan menggabungkannya dengan darah naga, ledakan kekuatan penuh bisa mencapai puluhan kaki dalam sekejap. Saat Wu Jie mengendurkan penjagaannya di aula, Su Zimo sudah tiba di depannya. Uff. Satu pukulan. Kepala Wu Jie meledak di tempat dan roh esensinya hancur. Kelopak mata longcang berkedut. Terlepas dari penatua empat dari garis keturunan naga penerangan, empat tetua lainnya juga tercengang. Elder Scorpion hendak duduk kembali di kursinya dan menonton pertempuran dengan benar. Namun, dia tidak menyangka bahwa pertempuran akan berakhir bahkan sebelum dia duduk. Wu Jie yang masih hidup sebelumnya telah berubah menjadi mayat tanpa kepala. Penatua Scorpion merencanakan segalanya. Bahkan, dia siap untuk bagaimana dia akan ikut campur jika Wu Jie dirugikan. Namun, dia tidak menyangka Wu Jie terbunuh dalam satu putaran. Atau lebih tepatnya, ini hanya bisa dianggap setengah putaran dan Wu Jie bahkan tidak berhasil membalas. Pada kenyataannya, jika dia ingin meningkatkan jarak di antara mereka, Wu Jie akan berjaga-jaga dan akan sulit baginya untuk dibunuh dalam satu gerakan kecuali Suzimo menggunakan gerakan pembunuhan besar-besaran. Wu Jie memiliki garis keturunan ras penyihir. Selama dia menyerang dengan kekuatan penuh dan melepaskan banyak keterampilan rahasia ras penyihir, dia akan mampu bertahan melawan serangan Suzimo. Sayang, dia tidak lagi memiliki kesempatan. Jika dia mengatakan bahwa dia akan membunuh dengan satu gerakan, dia pasti akan memastikan tidak perlu ada serangan kedua. Penatua Scorpion memelototi Suzimo dengan dingin. Penatua Empat Naga Penerangan datang ke sisi Suzimo dan melindunginya. Aku hanya mengingatkanmu untuk tidak terlibat dalam pertempuran hidup dan mati. Elder Scorpion menutup matanya untuk waktu yang lama sebelum menghela nafas panjang. Ras Naga, tidakkah kamu akan memberiku penjelasan? Penjelasan apa yang kamu inginkan? Siapa yang bisa anda salahkan jika orang itu ingin mati? Petik 2 Penerangan Naga Penatua Empat Mencibir Penatua Scorpion menggelengkan kepalanya. Saya tidak peduli dengan prosesnya. Saya hanya tahu bahwa Tuan Mudaras saya meninggal di lembah tulang naga anda tanpa alasan. Saya datang untuk menuntut penjelasan namun kalian membunuh anggota klan saya yang lain. Petik 2 Semuanya, menurutmu apa yang akan dilakukan ras penyihir jika berita ini menyebar? Penatua Scorpion berkata dengan tegas, apakah ras naga bermaksud untuk berperang melawan ras penyihir demi sisa binatang dengan garis keturunan yang tidak murni? Terlepas dari Penatua Empat dari Garis Keturunan Naga Penerangan, para tetua dari Empat Garis Keturunan lainnya terdiam. Penatua Naga Bertanduk, Long Zhong, memiliki perselisihan dengan Su Zemo sejak awal. Itu sekunder. Para tetua dari tiga garis keturunan lainnya juga tidak memiliki banyak perasaan terhadap Su Zemo. Su Zemo baru memasuki lembah tulang naga selama 11 tahun. Apakah layak untuk berperang melawan ras penyihir untuk sisa binatang yang baru saja memasuki lembah tulang naga 11 tahun yang lalu? Itu konyol. Meskipun ras naga memang melindungi mereka sendiri, mereka tidak akan begitu tidak bijaksana. Sebenarnya, garis keturunan Long Zhong tidak murni dan dia tidak memiliki kesempatan untuk memasuki lembah tulang naga pada awalnya. Long Zhong berkata, kami sudah sangat membantunya sehingga dia bisa berkultivasi di lembah tulang naga. Siapa yang tahu apa yang akan dia lakukan untuk mendapat masalah besar lagi? Benar-benar tidak ada alasan bagi kita untuk memiliki hubungan darah yang buruk dengan ras penyihir demi sisa binatang. Penatua Naga Biru, Naga Bersayap, dan Naga Tanpa Tanduk juga tergoda. Omong kosong asteris T Penatua Empat Naga Penerangan memiliki temperamen yang berapi-api dan berteriak, bahkan jika garis keturunannya tidak murni, dia masih tuan muda dari garis keturunan Naga Penerangan. Tidak ada yang bisa membiarkannya mati. Petik 2 Penatua Empat Penerangan, apakah Anda pikir Anda dapat memikul tanggung jawab untuk melibatkan seluruh ras naga karena binatang yang tersisa? Long Zhong berteriak. Persetan dengan ibumu, apakah kamu ingin bertarung? Petik 2 Penerangan Naga Penatua Empat dikutuk. Anda, petik 2 Long Zhong melonjak dengan aura pembunuh juga. Menarik, menarik. Penatua Skorpion menggosok telapak tangannya dan tertawa. Fakta bahwa ras naga bisa bertarung karena sisa binatang benar-benar pemandangan langka bagi sembilan ras primordial. Baiklah, kalian berdua, tenanglah. Kamu akan menjadi lelucon bagi orang lain. Penatua Naga Biru mengerutkan kening. Setelah hening sejenak, dia melirik ke samping dan bertanya, Long Chang, bagaimana menurutmu? Tidak. Long Chang melirik Su Zimo dan berkata dengan tegas, dia bukan sisa-sisa biasa. Dia nomor satu dari peringkat naga tersembunyi. Bagaimana dia bisa digunakan untuk membayar nyawa? Petik 2 Ras Naga tidak boleh sujud. Sebagai naga surgawi lima cakar, kata-kata Long Chang membawa banyak beban. Bahkan jika dia berseberangan dengan Su Zimo, ada beberapa hal yang dia jelas tentangnya. Tidak peduli apa, kalian berhutang penjelasan pada ras penyihir. Penatua Skorpion berkata, Tuan muda kami dan anggota klan lainnya mati di tangan binatang buas yang tersisa. Apakah ras naga ingin aku kembali dengan tangan kosong? Penatua Naga Biru bertanya, Apa yang kamu inginkan? Penatua Skorpion berkata dengan acuh tak acuh, Karena itu masalahnya, saya akan berkompromi. Bunuh lengan kanan orang itu dan aku akan membawanya kembali ke ras penyihir dengan penjelasan. Penatua Naga Biru dan yang lainnya akhirnya menghela nafas lega. Kompromi di kedua belah pihak hanya dengan kehilangan lengan di Long Su. Pada saat yang sama, perang dengan ras penyihir dapat dihindari, ini adalah hasil terbaik yang akan menyenangkan semua orang. Bagaimanapun, kematian Tuan muda ras penyihir bukanlah masalah kecil. Jika Tuan muda ras naga mati di ras penyihir, ras naga tidak akan membiarkan segalanya berjalan begitu saja. Kali ini, bahkan Penatua Empat Naga penerangan tidak mengatakan apa-apa. Bab 1196, Langkah Putus Asa. Pada titik ini, Penatua Empat Naga penerangan tidak bisa lagi bertahan. Menggunakan lengan sebagai ganti nyawa Tuan muda ras penyihir dan menghindari perang, itu adalah solusi terbaik. Nak, kamu harus menderita. Penerangan Naga Penatua Empat mengirim transmisi suara dengan kesadaran rohnya dan menghela nafas tak berdaya. Penatua Naga Biru berkata, Long Su, potong tanganmu. Kembalilah dan pulihkan diri dengan baik setelahnya. Jika tidak ada yang lain, jangan keluar sekarang. Kau ingin lenganku? Su Zimo tersenyum dan berkata perlahan, tidak. Hem. Ekspresi Tetua Naga Biru dan yang lainnya berubah. Situasi saat ini sudah yang terbaik yang bisa mereka lakukan untuk Long Su. Akan sangat tidak berterima kasih padanya jika dia masih tidak puas. Long Zong mencibir, ini bukan terserah kamu. Jangan lupa siapa dirimu. Penatua Naga tanpa tanduk menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata dengan suara lembut, Nak, jangan khawatir. Meskipun kehilangan lengan akan mempengaruhi kekuatan tempurmu, kamu tidak akan menghadapi bahaya hidup dan mati di lembah tulang naga. Selama kamu terus berkultivasi dan maju ke ranah tubuh bersama, kamu secara alami akan dapat menumbuhkan kembali lenganmu. Aku mengerti itu. Su Zimo menganggup dan mengganti topik pembicaraan. Namun, tidak mungkin jika kamu menginginkan lenganku. Tulang Phoenix Surgawi ada di lengan kanannya, bagaimana dia bisa memotongnya dan memberikannya kepada ras penyihir. Menarik. Penatua Skorpion tertawa. Menurut pendapat saya, garis keturunan anak itu tidak murni dan dia bisa dianggap sebagai seseorang dari ras asing. Dia sama sekali tidak peduli dengan keselamatan ras naga. Alasan mengapa dia melakukan itu kemungkinan besar karena dia ingin menabur dendam di antara dua ras kita. Kata-kata itu dimaksudkan untuk membunuh. Terlepas dari penatua empat naga penerangan, para tetua ras naga lainnya memiliki ekspresi aneh. Setiap orang harus waspada terhadap siapapun yang tidak berasal dari ras yang sama dengan mereka. Bahkan jika mereka tidak percaya sekarang, benih keraguan akan ditanam. Selain itu, latar belakang Su Zimo tidak diketahui dan mencurigakan sejak awal. Metode ras penyihir tidak terbatas pada pertempuran. Bahkan melalui kata-kata, mereka membawa potensi membunuh. Longzong berkata dengan dingin, aku tahu ada sesuatu yang salah denganmu ketika kamu menolak untuk menyerahkan keterampilan rahasia sebelumnya. Sekarang, kamu bahkan mencoba untuk melawan perintah dari kami para tetua. Jika Anda tidak akan memotong lengan Anda, saya akan melakukannya secara pribadi. Longzong melangkah maju dan melepaskan kekuatan mengerikan dari tubuh bersama, meraih ke arah lengan kanan Su Zimo. Bang! Sesosok melesat masuk dan meninju telapak tangan Longzong. Longzong mundur dua langkah. Penatua naga penerangan empat adalah orang yang menyela tepat waktu di depan Su Zimo. Penatua empat penerangan, apa yang kamu lakukan? Beraninya kamu masih melindungi anak ini? Longzong melotot dan berteriak. Penatua naga biru sedikit mengernyit juga. Penatua empat penerangan, kamu terlalu protektif terhadapnya. Penatua empat naga penerangan tahu betul bahwa dia tidak bisa lagi menghadapi situasi saat ini. Setelah keheningan yang lama, dia berkata, saya harus memberitahu Grand Elder dari garis keturunan naga penerangan tentang ini sebelum saya dapat membuat keputusan. Apakah ada kebutuhan untuk memperingatkan Grand Elder untuk masalah sekecil itu? Penatua naga bersayap menggelengkan kepalanya dengan kecewa juga. Tetua agung dari lima garis keturunan adalah eksistensi ras naga yang paling berpengalaman dan memiliki status bangsawan, mereka tidak akan muncul dengan mudah. Long Su, jangan mempersulit orang lain. Pada saat itu, Long Chang juga menonjol. Su Zimo tersenyum. Ras naga tidak boleh sujud. Bagaimana Anda bisa melupakan apa yang baru saja Anda katakan dalam sekejap mata? Long Chang berkata dengan suara yang dalam, ini bukan sujud. Ini hanya langkah mundur. Oh. Su Zimo malah bertanya, jika itu kamu, apakah kamu setuju untuk memotong lenganmu? Fu Fu. Long Chang tersenyum. Long Su, kamu telah mengecewakanku. Anda memiliki bakat yang layak dan potensi besar, tetapi Anda tidak memenuhi syarat untuk dibandingkan dengan saya. Petik 2. Berhenti sejenak, dia menyatakan dengan bangga, saya dapat memberitahu Anda bahwa saya tidak akan memotong lengan saya atau bahkan satu jaripun. Lebih jauh lagi, tidak akan ada naga yang memenuhi syarat untuk membuatku memotong lenganku. Itu karena aku adalah tuan muda dari ras naga dan akan memerintah atas lima garis keturunan. Aku ingat kamu belum menjadi satu. Su, Zimo tersenyum lembut. Apakah ada perbedaan? Long Chang berkata dengan acu tak acu, aku satu-satunya naga dewa lima cakar dari ras naga, nomor satu dari peringkat naga langit. Setelah upacara perlombaan diadakan, saya akan dianugerahi gelar tuan muda. Perbedaannya hanya seremonial. Itu adalah kebenaran. Hampir setiap naga, termasuk para tetua, telah mengakui Long Chang sebagai tuan muda ras naga. Namun, menurut aturan, penganugerahan gelar harus menunggu sampai upacara ras naga berlangsung di mana akan ada pertarungan dalam perlombaan untuk menentukan tuan muda. Namun, tidak ada seorang pun di generasi ini yang dapat mengancam status Long Chang. Faktanya, tidak ada naga yang mau repot-repot melawannya di upacara perlombaan naga dan menyebabkan masalah bagi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, memang hanya ada perbedaan seremonial sebelum Long Chang dianugerahkan gelar tuan muda. Suzimo berkata, dengan kata lain, jika aku adalah tuan muda dari ras naga, kalian tidak akan memenuhi syarat untuk membuatku memotong lenganku. Long Chang tertawa terbahak-bahak. Bagus, kamu ingin menantangku. Saya mengagumi keberanian Anda, tetapi sayangnya, Anda tidak memenuhi syarat. Kamu dapat mempertimbangkan untuk memperjuangkan posisi tuan muda ras naga setelah kamu berkultivasi ke alam karakteristik dharma. Kamu masih jauh dari itu. Menurut aturan ras naga, perkelahian hanya bisa dilakukan di alam kultivasi yang sama. Suzimo berada di alam void reversion sementara Long Chang berada di alam karakteristik dharma. Alam karakteristik dharma. Suzimo memfokuskan pandangannya dan berkata perlahan, itu tidak sepenuhnya mustahil. Dia telah berkultivasi ke alam pembalikan kekosongan yang disempurnakan dan tidak mungkin baginya untuk maju ke alam karakteristik dharma dalam waktu singkat. Namun, ada peluang sukses yang tinggi di lembah tulang naga dengan bantuan eksternal. Ekspresi tekat melintas di mata Suzimo saat dia berkata dengan suara yang dalam, Empat tetua, tolong bawa aku ke pilar dewa naga leluhur. Saya ingin dibaptis olehnya. Ah! Serangkaian tangisan terdengar dari naga. Bagaimana mungkin? Penerangan naga penatua empat juga ditolak. Pilar surgawi naga leluhur adalah objek mitos yang berasal dari era primordial di lembah tulang naga dan mengandung kekuatan murni yang menakutkan. Setiap naga memiliki kesempatan untuk menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan kekuatan fisik dan garis keturunan mereka akan meningkat pesat, membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Namun, ada prasyarat, ras naga harus maju ke alam karakteristik dharma terlebih dahulu. Itu tidak berarti bahwa seseorang tidak dapat menerimanya di ranah Void Reversion. Itu karena tubuh Void Reversion tidak dapat menahan pembaptisan pilar surgawi naga leluhur. Pembaptisan itu sangat menakutkan, bahkan fisik naga akan meledak seketika. Saat itu, Long Chang hanya menjalani pembaptisan setelah memasuki alam karakteristik dharma juga. Yang terpenting, ras naga tidak perlu mengambil risiko sebesar itu dan menjalani pembaptisan naga leluhur terlebih dahulu. Namun, situasi yang dialami Su Zimo saat ini tidak memberinya banyak waktu. Jika dia ingin maju ke alam karakteristik dharma sesegera mungkin, dia harus mengambil risiko. Lebih jauh lagi, Su Zimo percaya bahwa meskipun naga lain tidak dapat melakukannya, tubuh dan garis keturunannya yang mengolah klasik mistis dari 12 raja iblis dari gurun besar dapat menahan pilar dewa naga leluhur. Dia memiliki pemikiran itu sejak lama. Namun, pada titik situasi ini, dia bahkan lebih yakin akan pemikiran itu. Alasan mengapa Su Zimo ingin maju ke alam karakteristik dharma bukan hanya untuk menantang Long Chang dan menyelesaikan krisis saat ini. Lebih penting lagi, dia merasa bahwa bagian yang spirit dari mistik klasik dari 12 raja iblis dari Great Wilderness bukanlah bagian terakhir. Dai Yue mungkin telah meninggalkan sesuatu yang lain. Satu-satunya cara baginya untuk mengetahuinya adalah dengan maju ke alam karakteristik dharma. Bab 1197, Pembaptisan Long Zhu, apakah kamu yakin? Penatua empat naga penerangan memiliki ekspresi muram saat dia berbisik. Pembaptisan naga leluhur sangat luar biasa dan tidak boleh dijadikan bahan lelucon. Jika Anda tidak bisa menahannya. Petik 2 Meskipun dia tidak melanjutkan, makna dibalik kata-katanya jelas. Long Chang juga sedikit mengernyit dan berkata dengan suara yang dalam, Long Zhu, sebaiknya kamu tenang. Jika Anda mundur selangkah sekarang, Anda hanya akan kehilangan satu tangan. Namun, Anda akan kehilangan hidup Anda jika Anda tidak dapat menanggung Pembaptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur. Meskipun kata-kata Long Chang tidak menyenangkan, itu karena niat baik. Namun, Su Zimo sudah mengambil keputusan dan menggelengkan kepalanya. Ketika dia melihat itu, Penatua empat naga penerangan tidak lagi mencoba membujuknya. Menarik. Penatua Skorpion tidak terus mendorong dan tersenyum tipis. Itu sempurna. Aku akan menjadi saksi juga untuk melihat seberapa kuat tuan muda generasi ini dari garis keturunan naga penerangan. Semuanya, ayo pergi. Penatua naga penerangan empat memandang tetua naga biru dan yang lainnya dan berkata. Seorang tetua dari ras naga tidak akan cukup untuk mengaktifkan Baptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur, setidaknya harus ada lima. Semua orang menuju ke pusat lembah tulang naga. Long Zhu, kamu sedikit gegabuh. Long Si khawatir. Pembaptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur tidak akan semudah itu untuk bertahan. Beberapa naga gagal bahkan setelah memasuki alam karakteristik dharma. Karena semuanya sudah seperti ini, aku hanya bisa mencobanya. Su Zimo tersenyum tenang dengan ekspresi santai. Tak lama, berita bahwa Long Zhu akan menerima Baptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur menyebar ke seluruh lembah tulang naga. Apa? Long Zhu akan menerima Baptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur. Bukankah dia berada di ranah void reversion? Mungkinkah dia menerobos? Mustahil, lihat, dia masih berada di puncak peringkat naga tersembunyi. Long Zhu sudah gila, dia akan menerima Baptisan Pilar Surgawi Naga Leluhur di ranah void reversion. Ketika berita itu menyebar, itu seperti batu yang menyebabkan seribu riak dan menyebabkan kegemparan. Hampir semua naga yang tidak berada dalam pengasingan terkejut dan bergerak satu demi satu, bergegas menuju Pilar Surgawi Naga Leluhur di wilayah tengah. Tak lama, lebih dari seribu naga berkumpul di sekitar Pilar Surgawi Naga Leluhur dan mereka dipenuhi dengan suara. Pilar Surgawi Naga Leluhur berdiri tegak di langit, berwarna putih ke abu-abuan, itu memancarkan aura kuno dan terletak tepat di tengah lembah tulang naga. Dapat dikatakan bahwa lembah dan habitat ras naga dibangun di sekitar Pilar Dewa Naga Leluhur, jelas betapa pentingnya Pilar ini bagi ras naga. Legenda mengatakan bahwa Pilar Batu berasal dari dunia abadi dan telah ada sejak zaman purba. Bahkan ada roh naga leluhur di dalam Pilar Batu. Itu adalah naga dewa lima cakar manusia hidup yang terukir di Pilar Batu. Tentu saja, ada banyak legenda lain tentang Pilar Surgawi Naga Leluhur. Di sekitar Pilar Surgawi Naga Leluhur adalah platform batu berujung lima yang luas. Pada saat itu, Su Zimo berdiri di atas platform batu di bawah Pilar Surgawi Naga Leluhur dengan ekspresi tenang dan tatapan tegas. Di lima sudut platform batu, penatua naga penerangan empat dan lima penatua naga lainnya berdiri diam. Longsu, sudahkah kamu memutuskan? Belum terlambat untuk menyesal sekarang. Penatua empat naga penerangan berkata dengan tegas, begitu pembaptisan dimulai, bahkan kita tidak bisa menghentikannya. Jika Anda bertemu dengan bahaya, tidak ada yang bisa menyelamatkan Anda. Terima kasih atas perhatianmu, penatua. Aku sudah memutuskan. Su Zimo mengangguk. Penatua empat naga penerangan berkata dengan suara yang dalam, semuanya, mari kita mulai. Para tetua dari lima garis keturunan saling bertukar pandang dan menyulap segel tangan masing-masing, meludahkan kata-kata tidak jelas yang memiliki kekuatan aneh yang mengguncang Pilar Surgawi Naga Leluhur. Itu adalah bahasa yang unik untuk ras naga. Kelima tetua memotong ujung jari mereka pada saat yang sama dan memeras setetes darah. Menggabungkannya ke segel tangan mereka, itu membentuk sinar darah yang memasuki Pilar Surgawi Naga Leluhur. Pilar Surgawi Naga Leluhur hanya bisa diaktifkan dengan garis keturunan ras naga sebagai media dan keterampilan rahasia. Tak satu pun dari naga yang hadir tidak mengenalnya. Mereka telah berada di lembah tulang naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya dan telah menyaksikan Pilar Surgawi Naga Leluhur dibuka berkali-kali. Namun, ini sangat baru bagi para penyihir. Seorang penyihir berbisik, Penatua Kalajengking, apakah menurutmu Longzu akan berhasil menerima Pembaptisan Pilar Naga Leluhur? Fu! Penatua Skorpion mencibir, sama sekali tidak mungkin. Apakah kamu tidak mendengar? Bahkan Naga Dewa Lima Cakar itu baru dibaptis setelah mencapai alam karakteristik Dharma. Garis keturunan anak ini tidak murni. Bisakah dia dibandingkan dengan Naga Dewa Lima Cakar? Penyihir lain menjelaskan. Bagaimana jika, bagaimanapun, Longzu adalah tuan muda dari garis keturunan Naga Penerangan. Petik 2. Kata penyihir itu. Kali ini, Penatua Skorpion tidak mengatakan apa-apa. Namun, dia mengirim transmisi suara secara diam-diam dengan kesadaran rohnya, bahkan jika anak itu berhasil bertahan, aku akan dapat melumpuhkannya tanpa ada yang mengetahui kemampuanku. Dengan kata-kata Penatua Skorpion, banyak penyihir tidak lagi khawatir. Mengaktifkan. Saat itu, para tetua dari lima garis keturunan berteriak pada saat yang sama. Ledakan. Tiba-tiba, pilar surgawi naga leluhur bergetar dengan keras. Tepat di depan semua orang, salah satu cakar naga surgawi menyala di bawah perutnya, seolah-olah terbakar oleh api. Segera setelah itu, naga surgawi yang berkobar dengan api meledak dari pilar batu dan memenuhi langit. Sekilas, mereka padat dan memancarkan kekuatan yang menakutkan. Adegan itu sangat mengejutkan. Tidak apa-apa untuk naga yang hadir, kebanyakan dari mereka pernah melihat ini sebelumnya. Namun, para penyihir tampak agak pucat. Naga surgawi yang menyala dengan api merah berputar di udara sejenak sebelum menundukkan kepala mereka dan menyerbu ke arah Susimo yang berada di bawah pilar batu. Naga surgawi itu terbentuk dari kinaga di pilar surgawi naga leluhur. Pembaptisan yang disebut adalah infus kinaga ke dalam tubuh seseorang. Kinaga akan terus memperbaiki dan memelihara tubuh dan garis keturunan ras naga, menyebabkan kekuatan tempur mereka meningkat secara eksponensial. Dalam keadaan normal, jika naga penerangan menjalani pembaptisan, dia akan membangkitkan kinaga dari garis keturunan naga penerangan. Seekor naga bersayap akan membangkitkan kinaga dari garis keturunan naga bersayap. Tentu saja, itu tidak mutlak. Jika ada naga dengan bakat luar biasa dan garis keturunan yang murni dan kuat, pilar dewa naga leluhur secara alami akan merasakannya dan membangkitkan lebih banyak lagi kinaga. Misalnya, Long Chang memiliki garis keturunan naga surgawi lima cakar dan pilar surgawi naga leluhur melepaskan kinaga sebanyak lima garis keturunan. Meskipun pemandangan di depan mereka mengejutkan, pada kenyataannya, itu hanyalah kebangkitan kinaga dari satu garis keturunan. Itu karena hanya satu cakar naga dewa lima cakar yang terukir di pilar batu yang menyala. Segera, naga surgawi merah yang tak terhitung jumlahnya menukik dan melonjak ke tubuh Suzimo dari segala arah. Kekuatan panas yang besar meledak di dalam tubuhnya. Suzimo mengerutu dan tubuhnya bergoyang. Kekuatan itu terlalu mendominasi dan murni, hampir membakar setiap inci dagingnya. Bang, ledakan, ledakan. Suzimo menyalurkan garis keturunannya dan tsunami melonjak, berusaha menahan kekuatan itu. Namun, dia berubah menjadi manusia api raksasa tak lama dan api merah meledak dari tubuhnya. Di bawah baptisan nagaki, retakan muncul di kulitnya dengan cara yang mengejutkan. Bab 1198, 5 Garis Nagaki. 15 menit berlalu. Naga surgawi yang berkobar dengan api merah di langit masih tak berujung dan menukik terus-menerus. Suzimo berdiri di atas platform batu dan menanggung baptisan ki naga penerangan. Tubuh dan garis keturunannya berubah dengan cepat. Pembaptisan nagaki dan api yang menyala-nyala, ini akan menjadi siksaan yang sangat mengerikan. Beberapa naga penerangan telah menjalani pembaptisan pilar surgawi naga leluhur sebelumnya. Karena itu, mereka bisa berempati dengan perasaan itu dan masih memiliki ketakutan yang tersisa. Sepertinya, Long Zhu tidak akan bisa bertahan lama dan akan dibakar menjadi abu. Namun, tubuhnya juga benar-benar kuat, untuk berpikir bahwa dia bisa bertahan sampai sekarang melawan dampak dari naga surgawi api merah. Petik 2 Sama seperti beberapa naga sedang berdiskusi, pilar surgawi naga leluhur bergetar sekali lagi. Mengaung. Segera setelah itu, raungan naga terdengar. Cakar lain menyala di naga surgawi 5 cakar di pilar batu. Naga terkejut. Ini adalah tanda bahwa ki garis keturunan naga kedua telah terbangun. Cukup benar. Setelah cakar naga menyala, garis-garis cahaya hijau meledak dari pilar batu. Saat mereka meninggalkan pilar batu, naga surgawi hijau terbentuk dan melingkar di udara, berkomunikasi dengan naga surgawi api merah. Naga surgawi hijau dan merah menukik ke arah Suzimo pada saat yang sama. Garis keturunan Long Zhu sangat kuat. Long Zhu mungkin tidak bisa menahan kebangkitan ki naga dari satu garis keturunan. Sekarang ada naga ki dari dua garis keturunan yang turun, dia pasti sudah mati. Naga berdiskusi. Ketika dia melihat itu, Illumination Dragon Elder 4 memiliki emosi yang campur aduk. Di seluruh lembah tulang naga, ada kurang dari sepuluh orang yang memenuhi syarat untuk membangkitkan ki naga dari dua garis keturunan. Secara alami, itu bagus karena dia bisa membangkitkan ki naga dari dua garis keturunan. Namun, itu juga berarti bahwa Suzimo harus menanggung dua kali benturan dan pembaptisan ki naga. Bagaimana mungkin tubuh Void Reversion menahan kekuatan yang mengerikan itu? Tidak mudah bagi silsilah Illumination Dragon kami untuk menghasilkan inkarnasi monster. Apakah dia akan dihancurkan begitu saja? Penatua naga penerangan 4 mencengkeram tinjunya erat-erat dan sangat gugup. Di peron batu, Suzimo masih bertahan. Pembaptisan nagaki dari dua garis keturunan belum dapat menyebabkan kerusakan yang menghancurkan pada tubuh dan garis keturunannya. Namun, rasa sakit itu memang sulit. Seluruh tubuhnya sakit. Nagaki tidak hanya menyusup ke daging dan garis keturunannya, tetapi juga sum-sum dan organnya. Daging dan darah dibakar, tulang hancur dan organ dilelehkan. Segera setelah itu, kehidupan dipulihkan kepadanya di bawah kemampuan regenerasinya yang kuat dan proses itu berulang dengan sendirinya. Seiring berjalannya waktu, sosok yang dikelilingi oleh naga di platform batu itu masih berdiri. Bisakah Longzu selamat dari bencana ini? Pikiran itu melintas di benak para pembudidaya. Tiba-tiba, dengan ledakan, pilar surgawi naga leluhur bergetar sekali lagi. Mengaung. Segera setelah itu, raungan naga ketiga bergema di seluruh lembah tulang naga. Naga terkejut. Di bawah tatapan yang tak terhitung jumlahnya, cakar naga ketiga menyala di pilar surgawi naga leluhur. Dragon ki dari garis keturunan ketiga telah terbangun. Kali ini, bukan hanya naga lainnya, bahkan para tetua dari lima garis keturunan yang hadir pun terkejut. Ada kurang dari sepuluh naga di seluruh lembah tulang naga yang telah membangkitkan ki naga dari dua garis keturunan. Namun, tidak ada yang berhasil membangkitkan ki naga dari tiga garis keturunan. Ini berarti bahwa bakat garis keturunan Longzu adalah yang kedua setelah naga dewa lima cakar yang telah membangunkan kelima garis keturunan naga. Garis-garis cahaya putih merobek udara dan membentuk naga surgawi yang turun dari langit, memasuki tubuh Suzimo. Ki naga dari tiga garis keturunan turun pada saat yang sama. Tubuh Suzimo bergoyang dengan goyah dan tubuhnya bergetar. Namun, dia menggertakan giginya dan menahannya. Mengaduki darahnya, suara tsunami melonjak di dalam tubuhnya saat dia menyerap kekuatan ki naga dari tiga garis keturunan naga untuk memperkuat dirinya sendiri. Dia berkultifasi mistik klasik dari dua belas raja iblis dari Great Wilderness sepanjang tahun dan mengalami angin yin yang menusuk tulang dan rasa sakit dari api karma di tanah warisan Dao. Kemudian, ia menerima makanan dari mata air surgawi primordial. Tubuh ini bisa dikatakan telah melalui banyak kesulitan, bagaimana bisa dikalahkan oleh tiga naga ki. Di kedalaman silsilah naga penerangan, di dalam gua jauh di pegunungan. Seorang lelaki tua berambut putih dengan wajah penuh kerutan duduk dalam posisi lotus dengan tongkat merah di sampingnya, beristirahat dengan mata tertutup. Orang tua itu adalah penatua agung dari garis keturunan naga penerangan. Bahkan ketika dua auman naga terdengar dari pilar surgawi naga leluhur, dia tidak tergerak, seolah-olah dia ketakutan. Namun, dia hanya membuka matanya ketika dia mendengar naga ketiga mengaum. Menganggup kepalanya, dia bergumam, naga ki dari tiga garis keturunan. Tidak buruk. Di sisi lain, di kedalaman gua di garis keturunan naga biru, ada permata dan harta yang tak terhitung jumlahnya. Seekor naga tua dengan sisik biru dan janggu tergeletak di atasnya, mendengkur keras. Ketika dia mendengar naga ketiga mengaum, naga tua itu bahkan tidak membuka matanya. Dia hanya berbalik dan bergumam, aku ingin tahu anak mana yang menerima baptisan. Apa yang mengaduk-aduk? Tak lama, raungan naga keempat terdengar dari arah pilar surgawi naga leluhur. Naga tua itu tidak bergerak. Setelah jeda singkat, naga tua itu tiba-tiba berubah menjadi bentuk manusia dan melompat dari tempatnya. Ada ketidakpercayaan di matanya dan tidak ada tanda-tanda kantuk. Dia benar-benar telah membangunkan kinaga dari empat garis keturunan. Naga tua itu melihat ke arah pilar surgawi naga leluhur dan tatapannya tampaknya mampu menembus penghalang dan turun ke sana. Dia berada di ranah void reversion. Naga tua itu bahkan lebih terkejut. Pada saat itu, sekitar pilar surgawi naga leluhur sudah sunyi. Tidak ada yang berbicara. Semua naga terpaku pada sosok di platform batu dengan ekspresi tercengang. Kinaga dari empat garis keturunan. Empat dari lima cakar di pilar surgawi naga leluhur menyala. Kinaga dari empat garis keturunan turun dan mengenai tubuh Susimo. Nagaki mengamuk di dalam tubuhnya dan melepaskan kekuatan penghancur yang mengerikan. Susimo tidak bisa lagi berdiri saat dia berlutut di tanah dengan kepala tertunduk dan ekspresi pucat. Tubuhnya secara bertahap berkembang. Seolah-olah ada kekuatan mengerikan di dalam tubuhnya yang akan menembus kulitnya. Pada saat itu, dia pasti akan mati dan bahkan roh esensinya tidak akan bisa menghindarinya. Ketika dia melihat itu, penatua empat naga penerangan tiba-tiba berbalik dan menatap penatua kalah jengking dengan kebencian di hatinya. Jika Susimo mati di sini, penatua skorpion akan menjadi pelakunya. Jika bukan karena tekanan penatua kalah jengking, Susimo tidak akan menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur di ranah void reversion. Elder Skorpion memiliki ekspresi senang dan tersenyum, menunggu hasil akhir dengan tenang. Di platform batu, sisik merah muncul satu demi satu di tubuh Susimo. Di bawah pengaruh kinaga dari empat garis keturunan, dia terpaksa menjalani naga untuk meningkatkan kekuatan dagingnya. Tentu saja, dragonifikasi ini jauh dari puncaknya. Dia hanya menumbuhkan beberapa sisik naga, itu jauh dari naganya dalam pertempuran. Perlahan-lahan. Tepat di depan semua orang, Susimo berdiri dari tempatnya dan auranya terus meningkat. Tatapannya menyala dan sisik merah di tubuhnya terbakar dengan api yang hampir transparan dan bersinar dengan kilau kristal. Dia berhasil. Penerangan naga penatua empat sangat senang. Saat itu, raungan naga kelima terdengar. Set! Naga-naga itu tersentak. Di pilar surgawi naga leluhur, lima cakar di bawah perut naga suci bersinar sepenuhnya. Dragon Ki dari kelima garis keturunan turun. Senyum di wajah penatua Skorpion telah menghilang juga. Apa yang disiratkan oleh keturunan naga Ki dari lima garis keturunan naga? Bisakah naga dewa lima cakar lainnya lahir dari ras naga? Bagaimana mungkin? Seru longsong. Longcang awalnya duduk tidak jauh dengan ekspresi tenang. Namun, pada saat itu, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa dia memiliki kecocokan. Pada saat yang sama, lembah tulang naga bergetar dan para naga terkejut. Banyak tetua ras naga muncul di Cakrawala untuk menyaksikan adegan ini. Bab 1199, Kekuatan Surgawi Bawaan. Bagus-bagus-bagus. Penatua Agung naga penerangan berdiri dan melihat ke arah pilar surgawi naga leluhur dari gua. Matanya bersinar terang saat dia mengangguk berulang kali. Nagaki dari lima garis keturunan, haha. Grand Elder Illumination Dragon tidak bisa menahan tawa ketika kerutan di wajahnya kusut. Awalnya, dia membela Suzimo terhadap keberatan semua orang sebagian karena hantu berambut merah dan sebagian karena dia menghargai potensi Suzimo. Apa yang terjadi membuktikan bahwa penilaian dan keputusannya tidak salah. Berdebur. Ruang di dalam gua terdistorsi. Seorang pria tua berambut hijau muncul. Dia kekar, sehat, dan bersemangat. Tanpa basa-basi, dia berkata langsung, Selamat, Boss Illumination. Dikatakan dengan baik, dikatakan dengan baik. Grand Elder Illumination Dragon menjawab sambil tersenyum. Orang yang datang adalah Penatua Agung naga biru. Grand Elder dari lima garis keturunan hampir selalu merupakan eksistensi tertua dan paling mulia di antara ras naga. Mengingat status mereka, meskipun mereka terkejut, mereka masih bisa tenang dan tidak terburu-buru untuk menonton pertunjukan seperti para tetua naga lainnya. Tentu saja, kebangkitan kinaga dari lima garis keturunan naga adalah peristiwa yang sangat langka. Bahkan mereka tidak bisa tidak mengobrol dengan sungguh-sungguh. Tetua Agung dari garis keturunan naga bersayap, tanpa tanduk dan bertanduk berada dalam pengasingan dan Grand Elder naga biru hanya bisa berlari ke Grand Elder Illumination Dragon. Bahkan di era primordial, kelahiran dua naga dewa lima cakar belum pernah terjadi sebelumnya. Grand Elder naga biru telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Namun, dia masih bersemangat saat menyebutkan masalah ini. Setiap ras memiliki nasib dan keberuntungan mereka sendiri. Biasanya, untuk ras naga, fakta bahwa naga dewa lima cakar dapat dilahirkan sudah merupakan puncak dari keberuntungan naga. Naga surgawi lima cakar kedua jarang dilahirkan. Namun, dua dari mereka lahir di generasi ini. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika dua naga dewa lima cakar itu berbenturan dan siapa yang lebih kuat. Grand Elder Illumination Dragon menyeringai. He he, bahkan aku menantikannya sekarang. Grand Elder naga biru melambaikan tangannya. Long Chang telah berada di alam karakteristik Dharma selama bertahun-tahun dan telah berkultivasi hingga tahap yang sempurna. Long Zhu masih terlalu berpengalaman. Petik 2 Grand Elder Illumination Dragon tersenyum tanpa mengatakan apa-apa. Eh! Grand Elder naga biru sedikit mengernyit dan bertanya, mengapa anak itu tidak berubah menjadi wujud aslinya? Kenapa dia masih dalam wujud setengah naga? Di bawah pilar surgawi naga leluhur, kinaga dari lima garis keturunan terbentuk menjadi ribuan naga surgawi yang menyerang sosok tinggi terus-menerus. Sosok itu ditutupi sisik merah yang terbakar dengan api yang menghanguskan. Namun, sosok itu tidak berubah menjadi naga yang utuh sepanjang waktu. Ada yang tidak beres. Grand Elder naga biru mengerutkan kening dan menggelengkan kepalanya. Aura garis keturunannya tidak murni dan dia bahkan tidak bisa menyulap tubuh naga yang utuh. Dia bukan naga dewa lima cakar. Naga dewa lima cakar adalah raja ras naga dan memiliki garis keturunan paling murni, bahkan menghasilkan kelahiran cakar kelima yang menakutkan, bagaimana mungkin ia tidak menyulap tubuh naga yang utuh. Grand Elder Illumination Dragon secara bertahap menjadi tenang juga dan menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Mereka tampaknya merayakannya terlalu dini. Grand Elder Illumination Dragon melihat ke tangan kanan Suzy Moe dan berkata dengan suara yang dalam, garis keturunannya tidak murni dan sulit baginya untuk berubah menjadi naga yang utuh. Aku tahu alasannya. Apa itu? Grand Elder Naga Biru bertanya. Tangan kanan anak itu adalah Divine Phoenix Bond. Grand Elder Illumination Dragon berkata, dengan Divine Phoenix Bond di tubuhnya, wajar saja jika garis keturunannya tidak murni. Sulit baginya untuk menyulap tubuh naga yang lengkap. Petik 2 Ketika dia mendengar penjelasan itu, Grand Elder Naga Biru bahkan lebih bingung. Namun, jika garis keturunannya tidak murni, bagaimana pilar surgawi naga leluhur membangkitkan kinaga dari 5 garis keturunan. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, situasinya adalah paradoks. Bahkan dengan pengalaman mereka, mereka tidak dapat menemukan logika di baliknya. Darah naga, tulang Phoenix surgawi. Grand Elder Illumination Dragon bergumam secara naluriah. Tiba-tiba, sebuah pikiran melintas di benaknya. Pada saat yang sama, Grand Elder Naga Biru bergidik seolah-olah dia mengingat sesuatu. Mungkinkah? Kedua lelaki tua itu berbalik perlahan dan bertukar pandang dengan mata melebar, keduanya bisa melihat keterkejutan di mata satu sama lain. Saat pikiran itu terlintas di benak mereka, rambut mereka berdiri. Pikiran itu terlalu gila. Mustahil. Grand Elder Naga Biru menelan ludah dan menggelengkan kepalanya. I itu tidak mungkin. Grand Elder Illumination Dragon menganggup juga. Kita seharusnya membayangkan sesuatu. Itu memang tidak mungkin. Pada waktu bersamaan. Banyak naga di dekat Pilar Dewa Naga Leluhur telah menyadari bahwa Suzimo tidak memiliki garis keturunan Naga Dewa Lima Cakar di dalam tubuhnya. Tentu saja, mereka tidak dapat memahami mengapa Pilar Surgawi Naga Leluhur membangkitkan Ki Naga dari kelima garis keturunan. Mereka hanya bisa berasumsi bahwa ada masalah dengan Pilar Surgawi Naga Leluhur yang mengakibatkan situasi ini. Long Chang menghela nafas lega dan duduk kembali. Menurut pendapatnya, tanpa garis keturunan Naga Dewa Lima Cakar, Suzimo tidak akan menjadi lawannya bahkan jika yang terakhir maju ke alam karakteristik Dharma. Penerangan Naga Penatua IV sedikit kecewa. Namun, setelah dipikir-pikir, Suzimo hanya berada di ranah Void Reversion dan harus menanggung baptisan Lima Nagaki. Selama dia bisa melewatinya dengan aman, manfaat yang akan dia terima tidak akan terbayangkan. Beberapa tetua naga di udara juga menggelengkan kepala. Hati Penatua Scorpion yang awalnya tegang berangsur-angsur rileks di samping ekspresinya. Jika Suzimo benar-benar Naga Dewa Lima Cakar, dia harus kembali tanpa hasil. Seiring berjalannya waktu, Suzimo mengalami pembaptisan Nagaki dari lima garis keturunan dan kekuatan di dalam tubuhnya terus meningkat, dia akhirnya tiba di titik kritis. Ada keheningan yang panjang. Dunia tampaknya telah membeku. Periode waktu yang tidak diketahui berlalu. Tiba-tiba, tubuh Suzimo bergidik dan ada ledakan di tubuhnya. Seolah-olah penghalang dihancurkan, auranya naik dengan cepat dan fluktuasi energi yang kuat meledak dari sekelilingnya. Kekosongan melonjak dan bahkan beriak. Tubuh sejati naganya telah memasuki alam karakteristik Dharma. Pada saat yang sama, perasaan aneh muncul di hati Suzimo. Kekuatan unik mulai terpancar dari matanya. Itu adalah kekuatan-kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi bawaan, terbangun. Kekuatan surgawi bawaan berbeda dari kekuatan surgawi yang dipahami di dunia kultifasi. Kekuatan surgawi bawaan adalah kekuatan yang secara otomatis dapat dibangkitkan oleh iblis atau naga setelah memasuki alam karakteristik Dharma. Ini adalah bakat yang berasal dari garis keturunan. Setiap ras memiliki anugerah yang berbeda dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan yang berbeda. Misalnya, binatang gunung lapis baja memahami kekuatan surgawi yang membelah gunung. Beberapa iblis tikus memahami menggali kekuatan surgawi. Kekuatan surgawi bawaan yang dibangkitkan oleh lima garis keturunan ras naga juga berbeda. Kekuatan surgawi bawaan garis keturunan naga bertanduk adalah gigi naga. Setelah terbangun, gigi di mulutnya menjadi lebih tajam dan bahkan bisa menghancurkan senjata Dharma, harta Dharma, dan merobek semuanya. Kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga bersayap adalah skala naga. Setelah terbangun, pertahanan seseorang akan meningkat pesat. Kekuatan surgawi bawaan dari garis keturunan naga biru adalah cakar naga. Cakar naga adalah gerakan paling ofensif dan membunuh dari ras naga. Setelah terbangun, mereka bisa menembus segalanya. Kekuatan surgawi bawaan garis keturunan naga tanpa tanduk adalah tanduk naga. Kekuatan surgawi bawaan silsilah naga penerangan adalah mata naga. Setelah memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka, kekuatan-kekuatan surgawi pertama kali akan muncul dan itu akan membersihkan tubuh dan garis keturunan mereka, menyebabkan tubuh mereka menjadi lebih kuat dan berubah. Kekuatan naga surgawi lima cakar tidak hanya dalam hal garis keturunan. Di jalur kultifasi naga surgawi lima cakar di masa depan, bahkan ada kesempatan untuk membangkitkan semua kekuatan surgawi bawaan dari lima garis keturunan naga dan menjalani lima transformasi. Bab 1200, kebangkitan naga leluhur. Ah! Mengaung ke langit, mata Suzimo bersinar dengan dua api merah mengerikan yang melesat ke langit, menghilang ke awan. Astaga! Awan di cakrawala tampak terbakar. Dalam sekejap mata, mereka berubah menjadi awan berapi yang mewarnai langit menjadi merah. Naga tergerak. Sungguh aura kekuatan suci yang kuat. Memikirkan bahwa dia akan menyebabkan keributan besar setelah membangkitkan kekuatan suci bawaannya. Bahkan ketika Long Chang terbangun, dia hanya berada di level ini. Garis keturunan naga penerangan telah tidak aktif selama bertahun-tahun. Sudah berapa lama sejak seseorang membangkitkan kekuatan suci bawaan mereka seperti ini? Naga berdiskusi dengan kaget. Ekspresi Long Chang acuh tak acuh. Menurutnya, Suzimo tidak layak menjadi lawannya jika yang terakhir bahkan tidak bisa mencapai level itu. Api yang mengamuk menyala di mata Suzimo dan aliran energi yang stabil melonjak keluar, menutupi tubuhnya seperti lava yang menghanguskan. Kekuatan-kekuatan surgawi membuat tubuhnya marah. Tubuh dan garis keturunannya mengalami transformasi. Setiap naga penerangan dapat membangkitkan kekuatan surgawi bawaan mereka. Meskipun mereka memiliki mata naga yang sama, beberapa dari mereka lebih kuat dan beberapa lebih lemah, secara alami ada perbedaan dalam kekuatan mereka. Betul sekali. Di sebuah gua yang jauh, Grand Elder naga biru mengangguk sedikit. Bahkan jika anak itu bukan Divine Dragon bercakar 5, kekuatan Divine bawaannya telah terbangun hingga batasnya. Ada batu iluminasi di mata Suzimo. Kekuatan surgawi bawaan yang dapat membangkitkan mata seseorang secara alami dapat mencapai batasnya atau bahkan menjadi lebih kuat. Namun, Grand Elder Illumination Dragon tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya sedikit mengernyit dan tatapannya melintasi rintangan untuk mendarat di pilar surgawi naga leluhur. Mengapa? Apa yang salah? Grand Elder naga biru tidak bisa tidak bertanya ketika dia melihat ekspresinya yang tidak biasa. Penatua Agung naga penerangan berkata dengan suara yang dalam, pembaptisan di bawah pilar surgawi naga leluhur bukanlah masalah kecil. Sepanjang sejarah, setiap naga harus mengungkapkan bentuk naga mereka yang sebenarnya. Ini adalah bentuk penghormatan terhadap naga leluhur. Pilar surgawi naga leluhur adalah harta karun tertinggi dari ras naga dan ditinggalkan di sini untuk menstabilkan kekayaan ras. Grand Elder Illumination Dragon melanjutkan, Jika kamu menerima baptisan dari Ancestral Dragon Divine Pilar bahkan tanpa mengungkapkan wujud aslimu, sesuatu mungkin terjadi yang dapat menimbulkan hukuman dari Ancestral Dragon. Apakah kamu yakin itu benar? Grand Elder naga biru bertanya. Penatua Agung naga penerangan menunjuk ke arah pilar surgawi naga leluhur dan menyipitkan matanya. Apakah Anda melihat ada perubahan pada pilar surgawi naga leluhur? Eh! Ekspresi Blue Dragon Grand Elder sedikit berubah dan tatapannya membeku. Nagaki dari lima garis keturunan terbangun dan naga leluhur di pilar batu memiliki lima cakar berkilauan di bawah perutnya. Pada saat itu, bukan hanya lima cakar naga, tubuh, ekor, dan tanduk naga leluhur bersinar dengan aura misterius dari ujung kepala hingga ujung kaki. Adegan itu memberi mereka perasaan. Seolah-olah naga leluhur akan menjadi hidup pada saat berikutnya dan melayang di udara dari pilar batu. Tiba-tiba, mata gelap naga leluhur yang awalnya menyala dengan dua cahaya yang mempesona. Bang! Ledakan! Ledakan! Di pilar dewa naga leluhur, naga dewa lima cakar dengan tanduk di kepalanya berputar di sekitar pilar batu. Menggali pilar batu dengan lima cakarnya, itu berputar ke atas dan pecahan batu yang tak terhitung jumlahnya jatuh di bawahnya. Naga leluhur benar-benar terbangun. Set! Di dalam gua, kedua tetua itu tersentak dan ekspresi mereka berubah. Naga leluhur melihat ke bawah dari atas dengan mata naga perunggu seukuran lonceng yang dipenuhi dengan api yang sangat besar. Menatap Suzimo di bawahnya, dia memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan dan tiba-tiba meraung. Mengaung! Raungan naga terdengar dan tanah bergetar. Jika kedua tetua agung sudah sangat terkejut, mudah untuk membayangkan apa yang akan terjadi di sekitar pilar surgawi naga leluhur. Raungan naga itu hampir menyebabkan banyak tetua naga yang berdiri di udara jatuh. Ekspresi hormat melintas di mata para naga saat mereka berlutut dan bersujud dengan cara yang spektakuler. Bahkan penatua empat naga penerangan, longzong dan lima tetua lainnya yang berdiri di lima sudut platform batu berlutut secara naluriah dengan ekspresi ngeri. Semua naga yang hadir bisa merasakan kemarahan yang terkandung dalam oman naga. Bahkan para penyihir setengah berlutut di tanah atas sinyal elder scorpion. Penatua kalah jengking cerdas dan tidak ingin menarik perhatian naga leluhur dengan berdiri di sana seperti bangau di sekawanan ayam. Bagaimana ini bisa terjadi? Lengan grand elder naga biru sedikit gemetar. Dia telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya tetapi dia belum pernah mengalami situasi seperti itu. Bagaimana naga leluhur yang diukir di pilar batu terbangun? Penatua agung naga penerangan juga tegang dan menatap tajam ke arah naga leluhur di kejauhan. Keduanya jelas bahwa hidup Suzimo tergantung pada seutas benang. Namun, bahkan jika mereka ingin menyelamatkan Suzimo, mereka tidak memiliki nyali dan keberanian. Ini adalah naga leluhur dari era primordial. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa dia adalah patriark mereka. Tapi sekarang, sang patriark sangat marah dan ingin membunuh seekor naga dengan garis keturunan yang tidak murni, siapa yang berani menghentikannya. Ini sudah berakhir, ini sudah berakhir, aku tahu sesuatu yang besar akan terjadi. Garis keturunan Long Zhu tidak murni. Dengan secara paksa menerima baptisan pilar surgawi naga leluhur dan tidak berubah menjadi naga yang utuh, dia menantang naga leluhur. Di mata naga leluhur, tindakan Long Zhu sepenuhnya berasal dari ras alien yang datang untuk mencuri kekuatannya. Beberapa naga gemetar ketakutan. Meskipun mereka menonton dari sela-sela, mereka masih bisa merasakan hati mereka bergetar melawan kekuatan naga leluhur. Itu adalah penindasan garis keturunan. Naga tidak bisa membayangkan bagaimana perasaan Suzimo dimelototi oleh naga leluhur. Pada saat itu, Suzimo masih tidak sadarkan diri di bawah pilar batu. Dia baru saja memasuki alam karakteristik Dharma dan membangkitkan kekuatan surgawi bawaannya. Kekuatan-kekuatan suci membuat tubuhnya marah dan lahar panas mengalir keluar dari matanya, membasuh tubuhnya terus-menerus. Rasa sakitnya bahkan lebih tak tertahankan daripada penempaan kinaga dari lima garis keturunan. Kesadarannya sedikit kabur dan dia hanya bisa menggertakkan giginya dan bertahan melalui tekat yang kuat. Dia sama sekali tidak tahu tentang kebangkitan naga leluhur. Namun, dalam keadaan linglung, dia merasakan tekanan mengerikan yang mengancam akan mencabik-cabiknya. Pada saat itu, dia sudah menderita sejak awal. Ditambah dengan tekanan yang dia alami, dia merasa frustrasi dan gelombang kemarahan. Secara naluriah, Suzimo mengangkat kepalanya ke arah naga leluhur dengan tatapan merah. Tiba-tiba, dia membuka mulutnya dan mengeluarkan raungan yang memekatkan telinga. Setelah melihat itu, kedua tetua di gua menggigil ketakutan. Apa yang Longsu lakukan? Dia benar-benar berteriak pada Patriark. Dia benar-benar lelah hidup. Kedua tetua memiliki ekspresi pucat. Awalnya, mereka merenungkan bagaimana mereka harus memohon belas kasihan untuk menyelamatkan Suzimo dari murka naga leluhur. Tapi sekarang, tak satu pun dari mereka memiliki harapan. Kedua tetua sedang menunggu naga leluhur untuk menyerang dan membunuh Suzimo. Namun, hal yang aneh adalah naga leluhur melayang di atas pilar batu tanpa bergerak. Sebaliknya, nyala api di matanya menunjukkan tanda-tanda meredah. Mata naga leluhur tertuju pada Suzimo, seolah-olah dia sedang merenungkan dan merasakan sesuatu. Apa yang sedang terjadi? Kedua orang tua itu bingung. Di bawah pilar batu, Suzimo sedikit terengah-engah saat pembuluh darah muncul di lehernya, tampaknya masih marah. Mengaung. Dia meraung pada naga leluhur sekali lagi. Saat berikutnya, pupil kedua tetua mengerut dan jantung mereka berdetak kencang. Mereka menyaksikan adegan yang sangat mengejutkan. Di bawah raungan Suzimo, naga leluhur tampaknya terkejut dan benar-benar melalaikan diri sebentar. Apa yang tersirat dari tindakan itu? Apakah naga leluhur merasa takut?